Pemirsa Bulog Tanjung Jebung Barat terus berupaya menstabilisasi pasokan dan harga pangan. Hal ini terbukti setiap harinya pada jam kerja Bulog rutin melakukan operasi pasar, baik yang dilakukan di pasar maupun di depan kantor Bulog. Bulog di seluruh Indonesia merupakan bagian dari sinergi pemerintah untuk menstabilisasi harga pangan di pasaran, sebab ada beberapa produk Bulog yang kerap menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari dan wajib terpenuhi. Seperti halnya Bulog di Tanjung Jebung Barat saat ini. Pada tahun 2023, Bulog terus memenuhi kebutuhan masyarakat di pasaran, sebab fungsi Bulog sebagai penyaluran stabilisasi harga pangan khususnya pajale. Padi, jagung, kedelai akan tetapi seperti produk lain seperti minyak goreng, gula pasir, dan beras premium juga tersedia dan dimiliki Bulog. Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Kuala Tungkal Andi Setiawan membenarkan, jika di tahun 2023 ini berbagai gebrakan dilakukan guna menstabilisasikan harga. Salah satunya di tahun 2023 ini, Bulog fokus dalam penjualan beras medium CBP atau program SPHP, guna menstabilkan pasokan yang mana untuk harga beras medium sendiri dipasarkan dengan harga Rp8.600 per kilonya, dan untuk beras premium di harga Rp12.000 per kilonya. Selain itu, Bulog juga memiliki lima rumah pangan kita atau RPK di pasar yang ada di kota Kuala Tungkal, yang bertujuan guna menstabilisasi pasokan dan harga pangan. Sebab Bulog Cabang Kuala Tungkal memiliki 600 ton beras medium CBP, dan 600 ton beras medium CBP ini mencakup dua kabupaten yakni Tanjap Barat dan Tanjap Timur. Bulog cabang Kuala Tungkal sebenarnya sudah dari tahun kemarin untuk stabilisasi harga pangan itu kita ada kegiatan namanya KPSH, dan tahun ini, di tahun 2023 ini sudah berganti nama, namanya SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan di tahun 2023. Dan kegiatan ini kita laksanakan di 24, dan di Tanjap Barat dan Tanjap Timur. Lebih lanjut, Andi menambahkan, selain program stabilisasi pasokan dan harga pangan di tahun 2023 ini, Bulog Tanjap Barat juga memiliki stok minyak goreng sebanyak 2.000 liter, gula pasir 5 ton, beras premium 1,5 ton untuk itu masyarakat diminta untuk tidak khawatir karena apa yang dibutuhkan masyarakat selalu tersedia di kantor Bulog Cabang Kuala Tungkal. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!